Halo guys, di video kali ini kita akan bahas nih gimana secara setting emblem dan build untuk Balmon di meta sekarang ini Nah, jadi Balmon sekarang udah mulai jarang kepake ya Dan kalau misalkan kalian lihat sekarang Balmon udah kayak kalau kalian main 10 match Itu paling ketemu Balmon bisa, ya bisa nggak mungkin, sekali doang tuh mungkin jarang ya guys Ya, hal ini terjadi karena banyak hero-hero yang expilin sekarang itu udah dapetin buff yang ngerik sih Ya, terutama kayak Theris lah yang secara nggak langsung dia nih dapetin buff dari item Queen Swing Terus kayak Yu Zhong pun juga, dan ya hero-hero yang lain lah Dan termasuk kayak Arlott, Joy, Xbox, itu kan hero-hero yang kalau misalkan ketemu Balmon, Balmonnya yang bingung untuk mau ngapain Nah, tapi disini aku punya settingan emblem yang ngepikin ya setidaknya sama mereka itu nggak kalah-kalah banget lah Meskipun kalau kalian lihat hero powernya, hero Balmon masih kalah sih Ya, tapi nggak usah khawatir guys, yang terpenting disini rotasi kalian jalan Dan kalian tahu kapan kalian harus join bar, pasti gameplay kalian bakal lebih nyaman Oke, untuk settingan dari emblem Balmon itu nggak sulit Kalian cukup ganti satu talent, di dalam pertama aja di Vitality Nah, kenapa kok kita pakai settingan ini lagi? Settingan ini salah satu talent yang aku suka banget buat ngemainin hero-hero yang punya spell farm tinggi Balmon ini termasuk hero factor yang punya spell farm cukup tinggi Apalagi kalau di war rame-rame, terus kalian punya war x disitu Item ini yang ngepikin Balmon performanya cukup drastis meningkatnya Dan di talent kedua disini kalian punya festival of blood yang ngepikin kalian tuh semakin kenceng spell farmnya Apalagi kalau kalian tuh habis dapetin yang namanya kill atau assist Nah, terus di item terakhir atau talent terakhir kalian bisa pakai Bravesmith Bravesmith ini tuh salah satu talent yang bagus banget untuk hero-hero durability kayak Balmon gini Nah, karena Balmon disini nantinya aku bakal bikin ke semi tank Jadi Bravesmith itu jadi salah satu talent yang bagus banget Terus untuk spell Spell disini aku saranin sih pakai aja flicker Kenapa? Karena ya flicker ini cukup bagus banget buat si Balmon Jadi kalau kalian misalkan ada blunder salah pergerakan kalian tuh bisa ya ada peluang untuk kabur Jadi kalau misalkan pakai battery fire kan itu bikin kalian bakal sulit kabur ya Apalagi Balmon untuk mobility juga gak terlalu cepat Jadi ya hero ini kalau misalkan salah perhitungan bakal gampang matinya Nah, terus untuk buildnya nih Oke Build disini Disini kalau kalian lihat settingannya itu ada yang berbeda Ada satu talent yang... Sorry, ada satu build yang aku selipin disini yang sebelum-sebelumnya itu belum aku pakai Dan build ini tuh namanya Queen Swing Queen Swing disini tuh salah satu item yang bagus banget untuk hero-hero fighter di zaman sekarang ini Ya, kalian bisa lihat efek-efek yang didapetin dari Queen Swing ini tuh banyak banget guys Untuk atributnya aja deh Kita bisa dapetin 40 adaptive attack 600 SP 10 cooldown reduction Dan 10% spell farm Nah, dan disini kalian bisa dapetin pasif unik namanya demonize Saat SP kurang dari 40% Itu mendapatkan 30% pengurangan damage selama 3 detik Dan mengurangi cooldown skill selama 2 detik Wow, ini lumayan gila sih Dan cooldown efek ini tuh sampai 60 detik guys Ya, efek ini sih cooldownnya cukup lama Cuman, kalau kita bandingin dengan apa yang kita dapetin itu ya lumayan worth it Lalu pasif unik Defiance Untuk setiap 1% SP yang hilang Itu bisa meningkatkan damage sebesar 0,25% sampai 15% Ini tergolong tinggi ya Kalau sampai 15% Dan item selanjutnya nih Kalian bisa pakai Hunter Strike Hunter Strike ini salah satu item penetration favorit aku Kenapa? Karena dengan adanya Hunter Strike Ini bisa meningkatin penetration Bisa meningkatin cooldown reduction Dan ada pasif yang namanya retribution Yang bikin kalian tuh kalau hit musuh 5 kali perturut-turut Itu bisa meningkatin movement speed Ini yang aku suka dari Hunter Strike Hunter Strike ini tuh selain bisa meningkatin damage Dia juga bisa meningkatin Eglity kalian Nah jadi ya kalian bisa dapetin movement speed Bisa dapetin cooldown Bisa dapetin penetration Jadi item ini cukup lengkap lah Untuk seorang item damage Sorry bukan seorang Untuk sebuah item damage Terus selanjutnya Brute Force Nah Brute Force ini salah satu item damage Oh sorry Salah satu item defense Yang bagus banget buat dipakai Apalagi kalau kalian mainnya tuh Lebih ke ya Barbar lah Kenapa? Karena Brute Force ini tuh punya efek Atau pasif Yang ngebikin kalian tuh Bisa ngurangin durasi code control Yang kalian punya Saat stack dari item ini tuh penuh Nah jadi pengurangan Ya code controlnya Ya cuma 15% sih Cuman Kalau kalian tuh Tambahin dengan Togbus Kalau kalian pakai Togbus Itu lumayan gede guys Jadi Togbus itu bisa ngurangin code control Sebesar 30% Kalau di Brute Force itu bisa 15% Kalau ditambahin 45% Kalau kalian kena stone 1 detik Itu gak terasa guys Jadi 0,6 detik Ya ini lumayan Ya lumayan bagus lah Jadi kalau kalian mau main Balmone nih Kalian tuh pakai settingan build ini Ini udah oke kok Nah Tapi ada yang harus kalian perhatikan juga Contohnya nih Di item-item defense nya Karena kalian mainnya itu XP lane Artinya kalian bakal sering buat di damage sama musuh Artinya kalian bakal sering banget kena damage dari musuh Yang artinya kalian harus punya item damage yang buat ngenahan damage-damage tersebut Nah Untuk item-item damage nya itu sifatnya kondisional Kondisional itu artinya bisa berubah-ubah sesuai kondisi game yang kalian sedang mainin Nah Yang banyak orang salah itu adalah Mereka ini terlalu template buat sebuah build Nah kalau yang belum sih masih oke lah Tapi kalau build Ini aku rasa kalian harus mulai berarti Untuk mengganti-ganti item di match yang kalian sedang mainin Ya kenapa? Karena Kalau misalnya nih kalian tuh pakai susunan build yang modelnya template Enggak semua game yang kalian mainin dengan build tersebut Itu cocok guys Contohnya nih Kalau kalian pakai item Antik wiras Tapi di item musuh itu enggak ada Hero physical Yang serangan skill burst damage nya itu tinggi Nah ini nanti Antik wiras itu terkesan enggak berguna di match tersebut Jadi kayak ya gunanya apa gitu item Item ini Kalau misalnya enggak ada Serangan dari musuh yang sesuai dengan Keahlian dari antik wiras ini Jadi anggapannya kayak itulah penjelasannya Jadi Kalau kalian pakai item-item defense Itu tetap harus berubah-rubah Nah disini aku akan kasih contohnya Kondisi yang sering terjadi di match yang sedang kalian mainin Untuk item yang queen swing nih disini Nah bang Disini kalau misalnya nih Kita tuh satu lane sama hero yang HP regen nya itu tinggi Contoh kayak Esmeralda Uranus Asterisk Itu kan dari spell farm nya tinggi tuh Uranus dan Esmeralda Aspiracy nya juga tinggi Nah item apa bang yang bisa kita beli Item adalah Dominant Ice Dominant Ice ini tuh bisa ngurangin Aspiracy mereka Serta lifestyles atau spell farm mereka Nah terus di item defense selanjutnya nih Bang disini aku ketemu musuh Ya mereka ini burst damage physical nya tinggi Disini kita harus beli apa ya bang Kalian bisa beli yang namanya Antik wiras Nah kalau misalnya nih bang Ditemusuh itu Beristimus magic nya tinggi banget Nah kalian bisa pakai yang namanya Atenasil Terus kalau misalnya kalian ngerasa bang Ditemusuh Damage nya gak ada yang ngerasa nih Nah disini jangan nafsu buat beli item damage lagi Tapi kalian bisa beli item item yang bisa ngebikin kalian tuh semakin kuat Contohnya nih kayak Oracle Oracle disini tuh bisa meningkatin Aspiracy yang kalian dapetin Nah Aspiracy yang kalian dapetin Itu kan dari yang warx serta Bravemeet Kalau kalian beli Oracle artinya Ya semua hal yang kalian terima dari Aspiracy dari Bravemeet Dari Warx itu akan meningkat 30% Yang ngebikin kalian bakal penuh terus tuh nyawanya Jadi gitu guys untuk cara setting build nya Jadi kalian bakal berubah-ubah terus ya Gak ada yang template Jadi gitu doang sih untuk cara setting nya Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat Jangan lupa tinggalin like Dan share ke teman kalian